Mayoritas dari kita mungkin adalah penggemar makanan mie instan ya, karena praktis, murah, dan juga menyediakan ragam pilihan rasa. Tapi tahukah Anda bagaimana sejarah dari mie instan? Kita simak liputan yang berikut ini. Anda pasti familiar dengan makanan ini, mie instan. Pembuatannya yang sederhana dan cepat membuat mie instan digemari berbagai kalangan. Bang, mie goreng instan satu ya Bang ya? Ya, mie instan memang digemari oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dan masakan instan seperti ini idealnya dibuat sepraktis mungkin agar masyarakat dapat memasaknya secara mandiri. Tetapi di Indonesia karena minat masyarakat yang tinggi, banyak warung kopi-warung kopi yang menyambur seperti warung kopi ini, dia memberikan layanan penyajian mie instan untuk pelanggan. Berbagai julukan disematkan untuk mie instan. Mulai dari pemadam kelaparan hingga penyelamat anak kos-kosan. Hal itu juga tak lepas dari harganya yang terjangkau serta variasi pilihan rasa yang memberikan sensasi bagi anak kosan merasakan berbagai jenis makanan. Pertama itu makanan yang cukup sering di makanan anak kosan ya. Terus juga rasanya juga banyak. Jadi kayak pilihan makanan kalau lagi akhir bulan biasanya sih mie instan. Tiap malam mungkin hampir pulang kerja paling kelapar ya masaknya mie instan. Belinya mie instan. Ya mungkin bisa tiap hari bisa enggak. Karena kan harganya juga terjangkau terus mudah ditemuin. Terus ya kalau misalnya masaknya itu lebih mudah sih. Kalau misalnya pengen yaudah lagi kalau masaknya doang. Kaling seminggu tuh mungkin tiga kali atau empat kali sehari. Eh enggak! Sehari? Seminggu empat kali mungkin. Tergantung kepengenan. Namun, tahukah Anda sejarah dari mie instan? Ternyata penemuan mie instan tak lepas dari peristiwa krisis pangan di Jepang ketika Perang Dunia Kedua. Penemu mie instan adalah Momo Fuku Ando pada tahun 1958. Saat itu Ando melihat kelaparan di Jepang ya dan orang mengantri mie soba ya dan dia melihat perlu ada sebuah teknologi pengolahan mie yang memang orang bisa makan dengan instan terus kemudian awet ya dan juga harganya terjangkau. Dari sana mie instan berkembang ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, baru menjelang 1968, mie instan mulai masuk dan diproduksi masal. Awal-awal kemunculannya memang belum se-variatif sekarang ya. Rasanya masih apa, rasa kaldu ayam, rasa kaldu udang ya dan kemudian di dekade tahun 70-an ada inovasi mie goreng ya yang terus berkembang ya. Kini mie instan menjadi salah satu makanan paling populer di masyarakat, tak lagi hanya sekedar pengganti nasi. Menurut Data World Instant Nudel Association, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara pengkonsumsi mie instan setinggi setelah Tiongkok. Pada tahun 2020, konsumsi mie instan Indonesia mencapai 12,6 miliar porsi atau setara 10,84 persen dari konsumsi mie instan dunia. Meski mie instan terlihat menggiurkan, jangan sampai berlebihan untuk mengkonsumsinya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta